Hutan Hutan Namun, akibat kerusakan yang disebabkan oleh manusia, justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Manusia yang juga termasuk primata, tidak mampu berbuat banyak untuk melawan keserakahan. Mulai dari perdagangan hewan mematikan, ilegal logging oleh penduduk lokal, pembukaan lahan perkebunan dengan alasan devisa negara dan juga pertambangan ilegal agar tungku tetap menyala. Bahkan, primata kini berjuang sendirian untuk mempertahankan rumah dan keluarganya. Oleh karena itu, kami melakukan perlawanan dengan cara merangkum jenis-jenis primata dengan status appendix 1 beserta status konservasi menurut IUCN. Maka bantu perjuangan channel kami dengan cara bagikan link video kami dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Salah satu primata penghuni hutan sungai Melayu Kalimantan Barat adalah orang hutan. Akibat perambahan hutan maupun perburuan liar, primata dengan nama latin pongo pigmas dengan status konservasi terancam punah level 2 atau dalam keadaan kritis. Selain itu, penyebab berkurangnya populasi orang hutan disebabkan munculnya gesekan antara manusia dengan orang hutan. Dan celahakannya, orang hutan selalu sebagai pihak yang kalah dan menimbulkan kematian bagi orang hutan. Mungkin saat ini Anda sedang bercengkrama dengan keluarga di rumah, tapi tidak untuk primata ini. Bekantan atau masyarakat ketapang memanggilnya bentangan, adalah jenis monyet berwajah tampan berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Ketampanan primata ini berbanding terbalik dengan kelestariannya yang masuk ke dalam appendix 1 dengan status konservasi terancam punah level 3 atau dalam keadaan genting. Akibat ekstraksi hutan menjadi perkebunan, pemburuan secara liar, serta pertambangan di sekitar aliran sungai pawan atau das mengancam primata ini. Pemburu mengincar daging bekantan yang konon menjadi umpan yang efektif untuk berburu labi-labi, sejenis kura-kura berpunggung lunak. Tidak ada permintaan paling tinggi selain primata satu ini. Ya, dialah kukang Kalimantan. Dengan status appendix 1 atau tidak boleh diperjual belikan. Dengan status konservasi terancam punah level 4 atau dalam keadaan rentan. Para pemburu biasanya dengan tega mencabut gigi kukang setelah menangkapnya di alam. Padahal perbuatan tercela itu sama saja membunuh kukang secara perlahan. Di balik keimutannya gigi kukang yang dicabut oleh pemburu itu berhubungan dengan gigitan kukang yang mengandung racun. Fenon atau racun berasal dari kelenjar lengan bagian atas. Apabila kukang stres atau tertekan ia akan menjilat lengan atas yang mengandung racun. Perilaku ini dilakukan guna mempertahankan diri dari segala mara bahaya. Lutung Merah hidup berkelompok antara 7 sampai 8 ekor dengan dipimpin 1 ekor jantan. Sepanjang hari Lutung Merah biasanya beraktifitas dan aktif di siang hari atau satwa diurna. Populasi Lutung Merah semakin terancam dikarenakan pembukaan lahan berskala besar kebakaran hutan perburuan dan perdagangan satwa liar. Sayangnya meskipun tingkat keterancamannya tinggi, Lembaga Konservasi Internasional IUCN menempatkan Lutung Merah dalam daftar Appendix 2 dengan status konservasi resiko rendah, berdasarkan data lama tahun 2000. Padahal keberadaannya di alam liar sudah cukup memprihatinkan. Siapa yang tidak kenal hewan usil ini? Dialah primata paling sering dipelihara di rumah warga dan selalu dianggap hama. Padahal, beruk masuk dalam daftar Appendix 1 dengan status konservasi level 4 atau terancam punah dalam keadaan rentan. Beruk adalah hewan satu-satunya penyebar benih rotan. Konflik sering terjadi lantaran menyempitnya habitat asli sehingga membuat intensitas primata bertemu dengan manusia semakin tinggi. Kita memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian primata di muka bumi ini. Sebab dari sekitar 500 spesies primata di dunia yang tercatat oleh ITIS, 62 jenis primata ada di Indonesia. Owa Kalimantan atau biasa masyarakat ketapang menyebutnya kelempiau, masuk daftar Appendix 1 dengan status konservasi terancam punah level 3 atau dengan status genting. Owa Kalimantan adalah hewan endemik atau menyebar secara terbatas. Dilihat dari sisi seksualitas Owa jenis ini masuk kategori binatang yang paling setia terhadap pasangan lawan jenisnya. Jika pasangannya mati, primata ini tidak mau kawin lagi dengan yang lain, sehingga sangat sulit untuk melakukan penambahan satwa ini. Hari Primata Indonesia bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi menuntut kita melakukan tindakan nyata. Manusia tidak akan mampu mengembalikan satwa yang sudah punah, mengembalikan kawanan burung, manusia hanya mampu untuk berhenti merusaknya. Oleh karena itu, berdamailah kita dengan alam dan lindungilah mereka karena kita juga primata. Terima kasih telah menonton!